Top 3 Cawapresang Ideal siapa Pak? Kami sangat mengharapkan betul-betul mendapat perspektif dari Bapak karena Bapak merupakan salah satu kandidat, bukan kandidat lagi, ya Bacapres yang kita yakini yang penting, yang paling penting. Ini ada dua yang penting, jadi teman-teman ini ingin betul-betul mendengar apa yang ingin Bapak sampaikan pencerahan kepada kami semua. Saya tidak panjang lebar, karena semua sudah menantikan apa yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih sekali lagi waktunya, dan tentunya kita beri ke tempat tangan sekali lagi kepada Bapak Kajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Bedaya, Rahayu. Pak Hari, terima kasih sudah mengundang saya. Saya baru tahu kalau ada konserb hall yang luar biasa. Kita bisa undang. Ini kalau nonton musik rock di ruangan seperti ini namanya rock manis. Kalau nonton musik rock di sini itu rock wangi. Kalau manis wangi itu cingkraknya kecil-kecil, tapi bisa lebih enak. Pak Hari dan Ibu tentu ada jajaran MNC Group. Yang di dalamnya, ya sepertinya MNC Group wajib menjadi anggota perindo. Begitu ya Pak Hari? Iya katanya yang gitu. Nasib saya jeleng tinggalkan. Ada banyak orang penting di sini yang saya minta maaf tidak bisa sapas satu persatu pada saat Pak Hari mau mengundang saya. Mas, berkenan gak kira-kira datang ke MNC untuk diskusi? Saya tidak tahu kalau diskusinya seserius ini. Atau semuanya, tadi channelnya disampaikan, ada kewajiban dari semua grup ini mesti nonton kalau tidak sanksinya berat. Temanya juga berat. Maka saya mencoba di tengah globalisasi kita seperti apa, yang saya ingat satu-satunya. Ini momentum baik buat pansa Indonesia untuk menunjukkan keberdik karyanya. Satu aja. Nanti tantangan globalisasi seperti apa, maka kita bisa next slide. Kita bisa lihat. Ini kata berita. Kalau survei dari World Economic Forum, resesi gelubahnya mungkin bisa terjadi tahun ini. Dari sisi resiliensinya, ternyata kita cukup tanggung. Waktu kita mendapatkan ujian akhir semester kemarin dengan pandemi, dan akhirnya bersemester-semester sampai 4 semester kemarin. Diuji betul, ternyata kita cukup tanggung. Ternyata cukup tanggung. Dan itu tidak hadir begitu saja. Tidak. Karena kemudian kita mencoba mengaksesize dengan seluruh kekuatan yang kita miliki dari potensi yang ada, dan kemudian bagaimana tiga layer pemerintahan. Karena saya berada di level tengah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten, baru. Dan saat itu sensitifitas pemerintah betul-betul bisa ditunjukkan dengan penanganan pola komando. Saya tidak terlalu membayangkan ketika kemudian setiap daerah akan melakukan dengan caranya sendiri-sendiri. Saya tidak membayangkan. Itu mesti digaris keras dan kemudian harus dilaksanakan. Kalau tidak, bangsa ini tidak berada pada rampak barisan yang rapi, yang bisa berjalan, yang goals-nya menuju satu titik yang sama. Ini kondisinya. Warning ini, Bapak-Ibu sekalian, mesti menjadi perhatian kita semua. Kira-kira kalau sebagai anak bangsa, kita mau berkontribusi di mana? Yang suka, yuk kita amankan yuk. Yang tidak suka, hancurin saja. Maka dalam setiap kontestasi atau jelang kontestasi, isunya itu putar-putar seperti itu saja. Bapak-Ibu, ketika menghadapi hubungan global yang seperti ini, posisi Indonesia menurut saya makin hari makin seksi. Makin diperhitungkan, makin dilihat, karena kita punya kekuatan itu. Kita saja yang tidak pernah yakin pada soal itu. Diujilah kemarin. Mojitwenti, kepemimpinan di ASEAN, kemarin datang ke G7, menurut saya kita bisa menunjukkan hasil yang luar biasa. Pak Jokowi meletakkan fondasi yang sangat kuat pada saat itu. Tinggal sensitivitas yang lain. Kita biarkan hanya sekadar output, atau kita kembangkan menjadi sebuah outcome yang punya added value. Ini gambaran yang diberikan. Kita mau krisis pangkat. Maka, kalau lah kemudian kita mau mengawal ini, pekumpakan, masalah Pancasilanya itu butuh persatuan Indonesia. Butuh persatuan Indonesia. Setiap kali kita mau pemilu, ini kan cerita loyalitas lima tahunan. Lima tahunan. Berendo, berendo pertama, tidak bersama Pak Jokowi, Tidak apa-apa. Kalah tapi. Kedua, bersama Pak Jokowi, menang. Ikut di dalam pemerintahan. Berkontribusi real. Dan hasilnya bisa disampaikan. Dan pasti, kawan-kawan pendua akan mengatakan, yang saya ikut terlibat di dalam. Dan kami bertanggung jawab untuk itu. Begitu Pak Jokowi. Lima tahunan. Kita bisa keluar masuk. I'm afraid. Kenapa kemudian kita harus mencoba untuk membawa isu yang bisa mendorong pada divided society? Buanglah. Buanglah. Mari kita bicara tantangan global ini bagaimana kita merespon. Bonus demografi itu, Bapak Ibu, membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih banyak, energi yang lebih banyak, pangan yang lebih banyak, ruang yang lebih banyak, yang itu semua berpotensi untuk bisa menurunkan kualitas lingkungan kita. Butuh cerdas untuk itu. Butuh kekuatan yang terkonsolidasi untuk itu. Maka yang ngomongnya jangan receh lah. Maaf. Maaf. Masih mempersoalkan soal ras. Masih mempersoalkan soal subuh. Masih mempersoalkan soal agama. Buanglah itu. Buang itu. Mari kita membawa kemudian Indonesia ke depan selesai soal itu. Jangan dibawa-bawa lagi dalam pemilih. Sedih aja kita melihat seperti ini. Tantangan kita ini. Kalau enggak kita setback terus. Kalau enggak kita setback terus. Menuju menjadi negara besar kekuatan ekonomi. Tujuh atau empat pilihannya. Atau gagal. Apakah 100 tahun Indonesia merdeka? Di 2045 akan terjadi. Achievement kita rasanya kita mesti menuju ke sana. Hambatan-habatannya terjadi. Dan saya senang tadi Pak Hari menyampaikan bahwa. Ini adalah kekuatan yang mengisi grup. Dengan segala anak dan cucu usahanya di dunia media. Salah satunya. Bisa enggak iya media itu mengedukasi? Bisa enggak iya kemudian cover outside selalu ditampilkan. Agar publik mendapatkan informasi yang jelas. Bahasanya Pak TGP itu ya. Kalau ada yang belum jelas. Tapi yuk dulu lah. Clearance lah. Klarifikasi lah. Bukan kemudian memproduksi hoax. Yang sangat gampang sekali itu terjadi. Ternyata clear. Ternyata clear. Saya mau tunjukkan. Enggak jadi aja. Nanti. Rame. Kalau kita mau sampai sebegitu. Dan kemudian PDB kita ingin kita naikkan. Tentu. Effort kita. Jauh lebih gede. Keywordnya hanya satu. Kau Bapak Ibu. Speed. Kita mau menjadi bangsa yang cepat. Atau tidak. Kalau kita tidak mau seperti itu. Kita akan kebun. Regulasi kemudian akan kita dorong. Untuk menuju ke arah percepatan. SDM mau didorong pada crash program. Agar bisa masuk pada percepatan itu. Ketika eksper tidak ada. Ketika eksper tidak ada. Higher eksper itu cepat-cepat. Cepat-cepat. Momentum tidak hadir. Ini momentum kita yang paling besar. Crash program. Itu ramalannya. Next. Bagaimana cara pertumbuhan ekonomi kita bisa rebound. Dengan cepat sudah terlihat. Kekuatan kita diuji betul. Waduh itu dulu jatuhnya luar biasa. Luar biasa. Tapi bangkitnya juga luar biasa. Dengan datang cukup ekstrim. Ini dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dan bagaimana realisasi investasi. Suatu ketika Pak Jokowi mengumpulkan kami-kami. Para kepala daerah. Para kumul. Apa yang membuat investasi tidak berjalan di tempatmu. Satu pemuli. Primanya banyak. Termasuk primanya yang memegang pemuli. Tahan. Apalagi. Ekonomi berbiaya tinggi. Ekonomi. Apalagi ekonomi yang sangat berbeli. Menyebalkan. Bahasa Surabayanya aja. Jelai. Menyebalkan. Dan itulah yang menjadi protes dari publik. Komitmen. Pemimpin. Apakah nasional maupun lokal. Mesti menunjukkan itu dengan gampang. Hari ini saya masih jadi gubernur. Maka evidence base. Yang kemudian bisa saya ceritakan. Dari pengalaman transformasi pemerintahan bersih itu. Ternyata hanya satu. Itu tidak bisa diciptakan. Hanya dengan membangun sistem. Enggak. Sistem itu bisa diciptakan. Komparasinya banyak. Pengalamannya banyak. Tapi top leadernya melakukan apa? Bapak Ibu saya mau ceritakan. Investasinya sulit. Disembelih. Di depan. Dikorup di depan. Dipumbri di depan. Berus tele-tele. Siapa orang yang mau masuk? Begitu berjalan. Tidak ada kepastian hukum ketika dia berusaha. Sudahlah dia baik-baik. Kami pernah punya pengalaman dua itu. Punya pengalaman dua itu. Ada pengalaman baik. Saya tuliskan itu. Bagaimana best practices ada. Tapi kami catat betul bagaimana best practices itu ada. Jangan dipungkiri yang ini. Kita itu kan suka menonjurkan bahwa kita seolah-olah sempurna. Superman. Hebat. Enggak bisa salah. Enggak. Enggak ada edukasinya sama sekali. Seperti dewa-dewa berbicara. Enggak ada salahnya. Kita akui saja. Untuk kita berbaik. Apakah dengan regulasi? Apakah memperbaik improvement dari sistem yang sudah ada? Ataukah barangkali ganti orang? Karena aktor itu ternyata menjadi penting. Hasil riset saya pada saat saya jadi gubernur itu. Bapak, Ibu. Pembusani saya tanya. Apa yang menyebalkan dari kami? Ya. Dipersulir Pak. Bumli bertilih-tilih. Birokrasian dari Tukor. Saya kira sudah banyak yang berteriak itu. Dan PR itu belum selesai pas kareformasi. Yang dulu. Ketika pemerintahan digulengkan. Mahasiswa bergerak. Akedahnya satu. Membatasi masa jabatan presiden. Enggak bisa ditawarkan. Dua pemberantasan kurusi sampai lahirnya KPK. Ditarat itu. Tiga otunemi daerah yang kemudian dikembangkan. Saatnya kita mengevaluasi. Adakah kemudian itu menjadi harapan ketika 98 itu terjadi? Jawabannya ya di beberapa hal. Tapi sebagian hal yang masih menjadi PR yang besar. Untuk kita selesaikan. Bapak, Ibu. Ini adalah asasi investasi. Saya tanya kepada masyarakat. Apa kemudian yang Anda harapkan? Pemerintahan bersih. Apa yang kemudian bisa diwujudkan? Ternyata hanya tiga. Layanannya mudah, murah, cepat. Kalau ukuran itu tidak bisa diberikan. Orang bilang. Gombal. Janji seribu janji. Maka ketika kemudian ini dibuat. Terjadilah prokontran. Bapak, Ibu. Setujukah. Kalau izin dipermudah. Setujukah. Setujukah. Diregulasi itu dilakukan. Setujukah. Setujukah kemudian birokrasi. Meja yang banyak itu dipendekkan. Setujukah. Setujukah aturan yang banyak itu dikecilkan. Setujuk. Semua setuju waktu itu. Begitu dilaksanakan menjadi sebuah undang-undang yang namanya Omnibus Law. Ah, hari ini saya tidak setuju. Kemudian dia menyarankan. Saya sempat menemui dan saya sempat mengikuti. Saya sempat mendapatkan draft-draftnya. Tapi yang dikeluhkan sebenarnya. Satu. Yang paling rame. Di sektor buruk. Kalau kami nanti di PHK. Tolong. Pesahawannya tetap seperti yang lain. Maka sebenarnya yang mesti dialogkan ya. Yang belum selesai ini. Tapi yang lain sebenarnya oke. Tapi. Tidak ada komunikator yang bagus untuk menyampaikan itu pada publik. Yang terjadi rame. Saya undang sendiri. Jadi kelompoknya. Ada buru. Ada mahasiswa. Kita kasih ya. Kita diskusi ya. Ada yang mau. Ada yang tidak mau. Yang tidak mau ya sudah. Tapi yang mau kita dudukkan. Gaung ini tidak pernah dilakukan. Maka cara berkomunikasinya sangat-sangat konvensional. Seolah-olah cukup ceramah saja. Padahal kita butuh influencer pada hari ini. Influencer. Bermensas. Mau caci, maki, hoax. Menulis. Wartawan. MNC ini kasian semuanya. Sudah menjadi wartawan sulit. Pake kode etik. Dilatih. Masuk di seleksi. Kalah sama netizen maha benar. Mereka tidak perlu kode etik dan sebagainya. Kalau ketangkap nanti cukup matres duari. Apakah dunia publik akan kita biarkan seperti ini. Kita menurut saya perlu diatur. Karena ada adab di sana. Ada adab di sana. Apalagi kalau yang sudah ngomong. Dia seorang leader. Dengan follower yang cukup banyak. Maka dia akan diikuti. Itulah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Setiap 5 tahun kita pemilu. Setiap 5 tahun kita memilik. Dan kita sudah punya pengalaman itu. Cukup dong, Isusara. Kita bicaralah kemudian yang tantangan-tantangan besar. Termasuk menciptakan investasi ini. Maka dikatakan waktu itu. Gua Manku. Sudah pernah di-forum ini ya. Gua Sdi Mulyani ya. Mas Ganyar, Jawa Tengah tumbuh 7 persennya. Aduh Bu, berat Bu. Agar kita tidak terjebak dalam middle income track. Oke Bu, apa yang bisa kita lakukan? Cari tempat untuk menumbuhkan ekonomi. Kita ciptakan. Kami sudah punya di beberapa tempat, Upama beberapa kawasan industri seperti dikenal. Waktu kerjasama dengan si Mulyani. Saya buka peluang untuk di Brebes. Ternyata problem besar oleh pembebasan tanah. Tanya dulu murah. Begitu di statement, naik tiba-tiba. Terlalu banyak McLaren di sana. Mati larut. Apa yang terjadi, Bapak Ibu kemudian Diling yang lama sekarang. Akhirnya kita pindah. Bapak Presiden, Tidak bisa. Ini ada milik. Jadi ownership systemnya itu lebih gampang. Kalau ini kita kerjakan. Karena memiliki negara. Apa itu? BUMN. Sudah ini saja. 9 bulan Bapak Ibu kami kerja. 9 bulan sudah lain kelirik. Jadi izinnya bersama. Sebenarnya kita mau show saja. Mau kita tunjukkan saja sebenarnya. Kita bisa kok melakukan cepat? Cepat. Speak. Bisa. Evident base-nya ada. Kekuatan seluruhnya kita lakukan, Kita konsolidasikan untuk bisa lebih cepat. Kita jual, kita kasih insentif, Dan kita belajar. Bagaimana Vietnam tumbuh begitu cepat? Jangan ngomong tiang kok dong. Itu lebih dulu. Ketika Tiongkok itu bonus demografi di tahun 90 itu ada. Betul-betul itu dikeluar dengan sangat luar biasa. Percepatan. Kecepatan dilakukan. Fasilitas. Penentuan skala prioritas terjadi. Dan itu SDM. SDM. Maka pada saat ngambil dengan cepat, Mereka bergulir. Apakah itu mulus-mulus jelasnya? Tentu tidak. Pasti belahan dunia lain akan melawan. Kalau terjadilah perang dagang sampai hari ini. Tidak ada yang kembali. Terjadi. Ya biarkan saja. Tapi ada peluang besar, Bapak Ibu. Kalau masing-masing dua negara besar tidak saling membeli produknya, Kan kita bisa jadi pedagangnya. Produk kita yang mana? Punya nggak skala prioritas? Bisa nggak kita deram? Itu Bapak Ibu yang kemudian dalam konten menumbuhkan ekonomi dan investasi, Mesti mudah. Mudah murah cepat itu yang terjadi. Saya ditanya sama kawan-kawan saya, Pak Kajian mudah murah cepat bisa berjalan nggak? Ya, saya coba lagi turunkan ke level kabupaten-kota. Agar kemudian bisa sama. Integritas dan governance itu dua key words menurut saya yang bisa dilakukan. Dan itu dilakukan kalau top of leader-nya tidak minta setoran. Mereka yang mau duduk dalam jabatan itu dia jual kursinya. Kemudian dia konsisten untuk mengawal itu. Achievement-nya bisa dicat. Pakai alat teknologi, digital, publik berpartisipasi. Dan alat kecilnya saya ini bisa melihat setiap minggu selalu ada weekly report dalam bentuk dashboard. Setiap minggu kami mengevaluasi, Halo-halo Bapak Ibu, komplain masyarakat semakin banyak di tempat dinas Anda. Anda belum melayani. Perintah saya satu kali 24 jam untuk merespon tidak Anda lakukan. Anda sudah tahu? Sepertinya Anda sudah bosan menjadi kepala dinas. Itu saja. Itu menurut saya sesuatu yang baik. Dengan segala format saya harus menyampaikan ini cerita buruk, tapi harus saya ceritakan. Dan saya akan minta maaf pada kawan saya yang harus menerima itu. Terpaksa saya harus mencokot, rasa kerasnya mengecat dua kepala dinas saya. Terpaksa. Karena menurut saya komitmennya. Itu belum layak di bawahnya. Bahkan saya sadis anak, ini hanya pelaksanaan komitmen. Dan saya berkomunikasi baik-baik. Bapak Ibu, minta maaf. Sorry ya, saya dapat aporannya. Siapa? Datangnya benar atau tidak? Oh, sebenarnya tidak. Anda masih mau mengalah. Atau para penegak hukum besok datang, dan Anda selesai di sana. Bicen Pak, minta maaf Pak. Iya, saya hilang. Iya, hilangnya sudah tujuh tahun. Silahkan keluar. Dan kami baik-baik tidak. Eh, Pak pecat kamu tidak. Anda tidak punya komitmen. Itulah kemudian kenapa rakyat marah sama kita karena kelakuan kita. Bapak Ibu, ini sekedar contoh saja bagaimana keseriusan itu bisa berjalan. Dan 10 tahun, ada komplain dari masyarakat yang bagus. Pak Ganjar, saya buka restoran. Saya ingin Pak Ganjar mencicipi. Pak Ari, dikirimlah makanan, Pak. Kemudian ada satpol PP saya yang jaga di depan rumah jatatan saya. Kemudian dikembalikan. Orangnya marah-marah kepada saya. Pak Ganjar, maaf. Saya kecewa, Pak. Kenapa? Kenapa Bapak ngicipi tidak bisa? Kenapa tidak mau? Dan saya diperlakukan tidak bagus oleh satpannya. Satpannya mau ngomong apa? Bapak, tidak bisa. Silahkan dibawa pulang. Kami sakit hati, Pak. Lu itu kan bagus, gak marah-marah. Pak ini cuma makan. Itu bukan cuma, tapi itu gratifikasi. Maka satpannya di depan itu, dia sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Kita tidak pernah tahu, Pak, bungkusan itu apa. Anda bilang itu makanan, kalau itu uang. Anda menjebak saya. Maka tradisinya, satu, maaf kami tidak terima. Atau kalau bungkusan yang kami terima, izinkan saya membeli. Kecuali sudah kami konfirmasi, nanti ada kiriman ini, saya akan lagi beli, diterima. Urut-urutan ini, kami coba edukasi ke sana. Gampang Bapak-Ibu tidak? Apakah itu sepilih? Maaf. Itulah transformasi, birokrasi bersih. Gak enak. Tapi pengalaman ini kemudian yang saya dorong, tidak hanya 10 tahun, kita mencoba melaksanakan itu, dan kebanggaan saya sebagai gubernur adalah ketika banyak orang mengatakan, Pak, layanannya cepat, dan dia tidak minta uang. Saya puas. Sebetulnya, kalau jalanan dosa gampang, besok kita agarkan jadi. Itu pekerjaan fisik yang gampang. Tapi merubah mental, orang yang punya hati dengan pengalaman tulus, wow. Butuh contoh. Saya selalu sampaikan, Bapak-Ibu, kalau saya kunjungan, kepala dinas ikut, Anda tidak perlu minta duit ke kontraktor dan rekanan. Kalau Anda butuh makan, yang meraktir harus gubernurnya. Duitmu tidak laku. Dengan cara itu, mereka tidak lagi mencari hal-hal yang aneh-aneh. Efisiensi dari anggaran dengan digitalisasi di pemerintahan menelurkan sisa. Atau efisiensi dari duplikasi anggaran yang ada dan saya kembalikan kepada mereka agar mereka bisa maik pendapatannya. Sejak saat ini, kamu tidak boleh korupsi, tidak boleh bubeli, tidak perlu store dengan saya, ini matilah kerjaannya. Tapi kalau kamu tidak melayani masyarakat, besok pagi kamu selesai. Gampang. Jadi sistem membangunnya gampang, tapi kalau aktor kemudian tidak melakukan itu, no way. Mau pakai bahasa setinggi apapun, berbusa-busa, pintar banget, Anda akan terbue. Tapi Anda tidak eksekusi. Atau sistemnya tidak dua, mohon maaf. Boleh. Posisi delapan 2016, ekonomi kita, mau naik kira-kira ke empat atau ke tujuh, ini sebenarnya ramalan-ramalan yang kita bisa lakukan. Maka saya mau ambil contoh. Satu aja. Next slide. Bapak Ibu, saya mau bandingkan dua negara saja. Masa kita kalah? Wilayah laut kita, enam kali dari Vietnam. GDP dari hasil laut kita, hanya sepertiga. Bapak Ibu masih mau terima soal ini. Dan kita masih mau diam saja. Kita masih mau pakai regulasi yang ini. Dan kita tidak mau melakukan terobosan. Siapa menipu siapa sebenarnya? Enam juta kilometer, dibanding hanya satu juta kilometer, tentu lebih banyak enam juta. Anak TK mulai belajar angka sudah tahu. Ukuran ekonomi maritimnya, kita ada di satu, 1212 T, di sana, tiga, 165 T. Konkret saja. Kita masih mau diam. Kita voting sebentar ya. Karena ini gak ada snack di belakangnya, maka agak ngantuk. Maaf Pak Ari. Yang di atas ngantong gak? Anda serius banget ya? Tapi wajah aja tertekan karena ada Pak Ari di sini. Sabar Pak Ari, baik. Bapak Ibu yang setuju Indonesia negara miskin, angkat tangan. Pak Ari. Indonesia negara miskin? Ya. Enggak, kayaknya ada yang setuju miskin. Sama. Miskin. Oke, good point ya. Voting ya. Siapa yang setuju Indonesia negara kaya? Good point. Hanya dua orang yang mengatakan kita miskin. Anda boleh berdebat dan halal. Dan kalau berdebatnya keliru, tolong jangan dipecat, Pak. Ini demokrasi internal yang gampang saja. Oke. Siapa yang bisa menghitung kekayaan dari Pak Ari? Oh, enggak, enggak, enggak. Pak Ari kaya gak? Kaya. Kau bisa hitung kekayaannya? Bisa. Bisa, bisa Pak Ari. Eh, pertanyaan bagus. Enggak, Pak Ari. Enggak, enggak. Maafnya kok kaya ketakutan. Kenapa kakinya bergetal, Pak? Enggak, Pak Ari. Enggak, segala itu. Oh, sorry. Sepatunya baru ternyata. Ya, gara-gerain biar saya lihat. Oke. Bapak kaya enggak, Pak? Menurut Pak Pak sendiri. Kaya. Bapak bisa hitung kekayaan Anda, Pak? Pasti tahu kan? Rekening Anda berapa pasti tahu dong? Jum. Oke, oke. Iya, iya, iya. Enggak, saya enggak minta itu kok. Bapak kenapa menjadi tertekan? Enggak apa-apa. Pasti bisa kan, Pak? Mobil berapa pasti tahu dong? Rumah berapa pasti tahu dong? Beliau mengatakan dirinya kaya dan bisa menghitung. Semua tadi mengatakan Indonesia kaya, angkat tangan. Berapa kekayaan Indonesia? Siapa yang bisa menghitung? Bapak-Ibu, kalau saya dikasih amanah, saya mencari orang yang bisa menghitung. Satu ya, pulang dari sini, Pak Ari. Minta tolong satu aja. Pak, perintahkan penindung gitu, Pak. Eh, jangan bikin malu sama Pak Gajar, kita harus bisa gitu ya. Tolong, Pak. Hitungkan ini, Pak. Apakah laut kita ini termasuk kategori kekayaan kita yang luar biasa? Saya jawab, iya. Saya hanya bicara satu saja. Ini perikanan tangkap. Saya belum bicara perikanan budidaya. Saya belum bicara akuakultur. Saya belum bicara energi. Belum, belum. Saya belum bicara kekayaan alam yang berkandung di dalamnya. Laut, maritime, tourism. Belum, belum. Saya nyoba cara ini aja. Tolong, yang merasa ekspert, kalau Anda bisa hitung, Anda butuh nomor timpun saya, datang. Siapa tolong nasib Anda jadi Menteri? Tau satu petang, tidak ada sepeda di sini. 55 persen wilayah perangkat Indonesia pun masih under-fisik. Ada yang bisnis perikanan, punya kapal barangkali di sini, pantas tidak ada yang bisa menghitung. Bapak-Ibu, wilayahnya ada di mana? Saya kasih gambar. Ini satu sampel saja. Sampel yang saya kasihkan. Bapak-Ibu, yang kita kasih tanda panah-tanda panah inilah yang kemudian masih butuh. Butuh. Kita buletin, Bapak-Ibu, ini under-fisik. Silahkan ya. Di Samudera India ada dua titik. Di Selat Malaka ada satu. Sulawesi ada satu. Pus. Arafur itu gede. Saya pernah di Komisi 4 di PR. Saya masih ingat waktu itu Menteri, kalau tanya memaparkan, kalau pakai citra satelit, itu selalu gambarnya ada dua titik putih yang simetris. What the meaning is? Bukat-Ibu. Kapal kita, buka. Bukat dari mau. Pernah lihat, hari mau. Dikasih buka. Itu seluruh ikannya di bawah. Kemana mereka jual? Kemana itu diolah? Di tempat kita? Tidak. Saya punya kerjasama, berbisi Jawa Tengah dengan Fuji. Waktu saya ke Fuchur, saya ketemu di sana, dan kapal-kapal Indonesia berlaku di sana, dan ada satu kias kecil tulisannya Indonesian food. Sampai kejuaraan ikan bakar. Ternyata dia mengambil ikan-ikan dari kita. Bagaimana cara dia mendapatkannya, cara berdagangnya termasuk transikmen? Bapak-Ibu. Ikan saja. Tangkap saja. Tangkap saja. Ini belum. Titik-titik ini adalah kekayaan kita. Kita hitung saja. Itu baru satu. Saya belum bicara kehutanan, belum bicara pangan, belum bicara mineral, belum bicara turisme, belum bicara efek dari ekonomi digital. Belum. Satu saja. Bapak-Ibu, kalau ini bisa ditingkatkan, bagaimana kalau kita menaikkan APBN kita 100% dalam satu tahun? Tolong saya mengulangi tepuk tangannya. Servidanya enggak ada. Tapi kalau Bapak-Ibu, ahli dalam ekonomi maritim, ahli dalam ekonomi energi, ahli, dalam ekonomi mineral, datang ke saya. Maka jangan punya, ada datanya ada. Saya sudah menghitung, sudah. Tapi apakah hitungan saya benar, maka sekali lagi, eksport. Itu penting untuk kemudian terlibat. Jadi kita tidak bisa ngecat langit. Kita mesti don't do it untuk betul-betul bisa memberikan kepada masyarakat yang ini loh yang konkret. Ini loh roadmapnya, dan kamu bisa terlibat. Bapak-Ibu, ini aja. Kalau kemudian itu nanti kita replikasi, akan luar biasa. Next. Ini Pak Jokowi yang sudah meletakkan dasar yang sangat kuat, pemberani beliau. Next. Maka Bapak-Ibu, lihat. Nah, ini rame kan? Nickel, boxy. Rame. Sampai ke WTO. Saya berharap, kita kalah ya. Lagi-lagi, saya berharap dengan spirit patriotisme kita, dulu saya berpikir, ya, para lawyer Indonesia berkumpul, dia mendedikasikan diri, saya akan support pemerintah. Sebagai CSR para lawyer, sebagai panggilan patriotisme dia, saya berpikir itu. Kalau kemudian ini kita bisa sampaikan, lihat aja, ekspor walaan nikel Indonesia yang naik 300 kali di tahun 2022 dengan nilai dari 11,95T menjadi 326. Pak Presiden Pak Jokowi menyampaikan hilirisasi. Selesai di situ, maaf. Itu PR, jalan yang sudah bagus, tapi belum sampai. Maka tugas berikutnya apa? Industrialisasi. Industrialisasi. Industrialisasi dengan mencoba memitigasi kekuatan-kekuatan kita, aspek lingkungannya diperhatikan, sumber daya manusia dengan bonus demografi nya diperhatikan, apalagi Bapak Ibu, bagaimana krispul gerela agar kita menjadi Tuhan rumah itu. Vocational School disiapkan. Kami punya kawasan industri batang yang kita selesaikan dengan cepat itu, sekarang kita siapkan sekolah pendana. Jadi nanti transformasinya kita bisa hitung. Kalau kita bertemu dengan para investor dari luar negeri, katakan elektronik vehicle, kita mau dorong, teknologi paling utama masa apa sih? Bateri. Yang lain kita bisa. Kenapa kita tidak buat sekolah vokasi bateri? Satu aja. Satu aja. Tapi kita ekspot betul di situ. Ini contoh, kita siapkan dampingannya. Serapan tenaga kerjanya juga tinggi dan kemudian ini menjadi hitung-hitungan yang ada. Lanjut. Maka, setelah itu orang rame bicara berapa jalan tol? Berapa jalan tol? Lebih banyak siapa pada saat itu? Jangan dibahas. Ini termasuk beberapa hitungan kita. Maka outputnya sudah terjadi. Tapi outcome yang tadi kita hitung. Kalau orang kayak saya, gubernur ini, tidak aware ketika Jokowi membangun jalan tol, apa jalan tol, membangun jalan tol, maka tidak akan mendapatkan edifiru apa-apa di daerah ini. Mesti kita jemput bola. Apa itu? Berapa exit tol di tempat? Siapa yang meminta exit tol? Saya pernah berdepat panjang sekali untuk bisa mendapatkan exit tol dan kemudian Pak Ganjar menjauh sampai level menteri. Fine. Dia berbapas ini. Mas! Bapak-bapas! Saya betul di exit tol. Kata aturan terlalu pendek dengan exit tol berikutnya. Argumentasi saya harus keluar dari sini kalau enggak kota ini akan mati. Semua yang sudah berjalan dari si ekonomi tidak bisa mendapatkan akses. Pak Basubi hanya bilang sudah dihitung Pak Gubernur sudah besok pagi saya kasih. Semudah itu karena kita punya argumentasi dan mengkonseptualisasi untuk bisa mengarah pada pusat-pusat industri pertumbuhan ekonomi. Jadi ada. Pak Ganjar yang dilakukan apa? Saya harus membebaskan tanah, saya harus membuat jalan sampai pada titik itu saya siapkan UMKM-nya kemudian kita dorong agar kamu bisa jualan. Kamu harus masuk pada level yang lebih tinggi. Jualannya tidak hanya saya sudah di pinggir jalan tapi harus masuk digital. Saya tahu wajahmu itu rindu muda. Lihatlah. Maka kemudian perbankan kita lakukan. Saya di-assess menarik. Pak Ganjar bisa mau kasih penargaan. eh, kenapa? Iya Pak, soal keuangan. Iya, saya kan tidak punya sesuatu yang luar biasa. Ada Pak. Apa? Ternyata orang melihat ketika kur kita bunganya 12% dan Pak Presiden ingin mewocing menjadi 9% di Berbes saya sudah punya dengan Bank Jaten 7%. Pada saat itu kemudian Pak Presiden bilang bagus. Saya mau meluncik kurunya mau kita turunin. Berapa Pak? 9% Uh, hebat. Wah, itu yang terjadi keberakan. Lalu saya nyambut selama datang Pak Presiden izinkan Pak tadi kita bisik-bisik konsep Bapak luar biasa. Bapak menurunan kur dari 12 ke 9 itu yang ditunggu daya. Ijin Pak kami mau inisiasi dengan kursus hubungan 7% kaget. Itulah yang kemudian dari 9 menjadi 7 dari 7 sekarang pemerintah punya 6. Itu sejarahnya. Katanya, kata mereka saya agak inspirasinya itu karena daerah bisa melakukan itu tanpa subsidi bunga. Akhirnya kemudian Pak Ganjar layak dapat ini. Masa sih? Cuma kain gitu. Karena kebijakan lokal juga bisa ditarik menjadi kebijakan nasional. Simple saja menurut saya. Nah, upaya itu kemudian dilakukan untuk ya, infrastruktur sudah, maritim tadi juga sudah, tapi saya gambarkan belum optimal, dilirisasi menuju industrialisasi sampai kemudian pengentasan kemiskinan yang kemudian mesti kita lakukan percepatan. Tapi Bapak Ibu, kemiskinan kita nangis pada saat pandemi. Jawa Tengah, apalagi? Bagaimana melakukan breakthrough untuk itu? Kemudian saya kumpulkan seluruh Bupati Wali Kota di tempat ini loh gambarnya. Maka kami jamurannya di kami. Tapi kami tidak di. Kalau sumber dayanya hanya satu saja dari APBD tidak akan pernah selesai sehingga ratusan tahun. Apalagi datanya tidak pernah tunggal. Orang yang tanya Pak Gubernur apa? Kak Des, berapa lama kamu bisa mendata kemiskinan ekstrim di tempatmu? Satu bulan enggak, kamu enggak kerja. Saya mau satu minggu. Ternyata semua satu minggu bisa. Jadi kita itu punya, tapi belum mau mengerjakan. Cahat kamu menjadi supervisor. Sekarang kamu hitung bagaimana menurut angka kemiskinan satu rumah tidak layak, huni, dua jamban, sumber air bersih, listrik, menaikkan pendapatan dia, mengurangi pengeluaran dia, dan kemudian menyekolahkan anak yang ada di sana. Itu saja yang kamu cari. Pak Kajar Sampinggar, kami enggak punya duit. Ya minta. APBD-nya sudah berjalan, Pak. Kita enggak bisa. Karena berpikirmu konvensional. Kamu tidak pernah mau berpikir eksternal. Ada resources yang luar biasa yang kamu pakai, tapi tidak pernah digunakan. Mau enggak kamu mengeluarkan obligasi daerah. Pak Nadi, enggak terkena. DPRD-nya belum setuju. Saya mau mengeluarkan untuk pertama kali obligasi daerah. Dan sejarahnya pada saat Bogor, Bosentol, waktu itu, mengeluarkan munisi fotbon, itu tidak pernah berlanjut sampai hari ini. Enggak pernah. Padahal di banyak regara itu melakukan. Pak saya sampaikan kepada kawan-kawan DPRD, oh enggak belajar kayak Inggris. Itu dibandingin aja nanti. Dilihat, bagaimana daerah bisa membangkan dengan pembayaran alternatif. Dua, saya coba pembangkan Basnas. Kamu tidak ajakkan infaksota koknya berjalan. Ini belum, kalau nasarnya per sepuluh ya. Per puluhan. Belum lagi CSR, belum lagi kemudian filantrum. Itu yang dipakai dengan spirit gotong jalan sekarang. Hanya butuh improvement dan inovasian. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini sebelum Bapak Ibu bosan memandang wajah saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bercerita. Tentu ini bukan cerita visi-misi. Karena kertasnya belum ada di KPI. Ini hanya sekedar sharing seasons yang mudah-mudahan menginspirasi. Bapak Ibu, kalau lah yang ada di ruangan ini, kalau lah yang ada di layar-layar dan sekarang sedang melihat melalui daring dan Bapak Ibu merasa ingin berkontribusi dan kemudian menjadi ekspor untuk menyelesaikan beberapa PR yang saya lembarkan tadi, maka hubungi saya. Anda dibutuhkan dari publik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar. Turun dulu, kita akan lanjut talk show, Pak, dan diskusi. Iya, Pak. Boleh di sini dulu, Pak? Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Sebelum kita lanjutkan diskusi, waktu pertama kami persilahkan kepada Bapak Haritanus Sudibyo, Pak. Bila ada pandangan atau pertanyaan kepada Pak Ganjar, silakan. Baik, saya berdiri, Pak Ganjar. Kita berikan... Bapak, sebentar, Pak. Ini bukan debat kandidat, kan, Pak, ya? Janji lho, Pak, ini. Latihan. Oke. Pak, saya sudah dilatih dua kali, Pak. Saya sudah dilatih dua kali menjadi gubernur dan saya menang, Pak. Jadi, saya dilatih, Pak. Ini bukan sopong, tapi cerita pengalaman. Kita beri ketahuan lagi, ya. Kalau masalah ekonomi, nanti biar kawan-kawan saja, Pak. Saya mungkin dari sisi yang lain, Pak. Kalau seandainya Bapak ditanya, Pak, kalau boleh top three cawapres yang ideal siapa, Pak? Sebenarnya kalau Bapak mau jawaban yang menyenangkan Perindo, Pak Hari Tanu saja. Pak Hari, saya tahu konstitusi kita itu mengatakan cawapres atau cawapres itu diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Itu fakta. Konstitusi, Pak. Hari ini, dinamika antarpartai juga belum jelas. Maka sebenarnya tidak hanya tiga, Pak. Cakunya delapan, Pak. Tapi Perindo setujuan panggakan, percua saya omonggani, Om Perindo sampai hari ini juga akan dukung saya kok. Belum, belum, belum. Maksudnya, Saka. Ini kan ujian dulu di awal. Sebenarnya kalau hari ini sudah ada dukungan, langsung saya ceritakan. Nanti saya bisik-bisik. Tapi intinya sebenarnya lebih pada kriteria. Kriteria konseptualnya adalah kita punya cita-cita yang sama untuk segala persoalan yang saya paparkan. Itu dulu. Yang kedua, punya nilai yang sama. Nilai yang sama itu hanya dua. Mau melakukan layanan kepada masyarakat yang baik dan berintegritas untuk tidak korupsi. Dua. Siapa orang yang riset kandidatnya banyak sekali. banyak sekali. Dan mereka yang disebutkan di grupnya MNC yang baru keluar di medianya itu, itu orang-orang yang semuanya oke. Semuanya oke. Tinggal dinamika di dalam partai inilah yang menurut saya hari ini sedang berjalan, sedang berbicara. Kalau itu lebih cepat, saya kira kandidat akan segera diajak duduk bersama untuk menentukan itu. tapi saya memahami dirasaan dari masing-masing agar bisa klik. Ada pragmatism biasanya. Saya gabung nanti dikasih menteri berapa. Tapi boleh enggak? Itu penting. Karena bagian dari kolaborasi, kerjasama ini mesti dilakukan. Tapi, tapi, bagaimana kita bersama-sama memecahkan persoalan yang antara lain? Di tengah usahaan global ini kita mesti melakukan apa? Saya ditanya dengan beberapa wartawan, Pak Ganjar, pendapatnya tentang AUKUS dan kuota apa? Lalu kita baca bagaimana geopolitiknya. Apa yang dilakukan? Apakah ini kerjasama pertahanan, teknologi, ilmu pengetahuan, atau akan mengaruh pada militer? Kenapa kemudian titik-titiknya menarik? Australia, UK, US ada di situ, di selatan kita, di utara ada kuat. Tiongkok sudah membangun gedung di Timur Leste, kemudian Amerika sekarang masih di batuannya begini. Kok semua di antara kita ya? Kenapa kemudian saya ceritakan ini agar kalau nanti mau berpasangan dengan Ganjar, kita akan diskusi dalam bahwa kita akan sama pada keputusan ini. Hari ini kita harus memikirkan sesuatu yang tidak selesai-selesai. Papua, kita tidak bisa membiarkan anak-anak bangsa tembak-tembak di sana. Bunuh-bunuh tidak bisa. Kita juga tidak mau tentara kita kemudian jatuh keubatan yang hari dan kita menonton. Tidak bisa. cepat dilakukan diharu. Jepang. Inisiatif-inisiatif pemerintah selama dunia internasional sudah berjalan. Woh, tok. Saya kadang-kadang minta di coach. Saya tanya ke Bu Mendung. Bagaimana situasi berubahannya? Itu yang terjadi. Maka web page-nya adalah itu. Di samping tentu elektron juga menjadi perhitungan. Itu, Pak. Atau Pak Ari sudah ada usukan tiga nama? Harusnya Perindo. Sudah, ya? Oke. Nanti kasih kode. Nanti aja Pak Gajar. Kalau boleh satu aja begini, Pak. untuk Indonesia supaya bisa cepat tumbuh jadi negara maju yang makmur, sejahtera itu kan kita perlu mempercepat pertumbuhan masyarakat yang benar ekonomi lemah itu menjadi kelompok produktif. Sehingga masyarakat ekonomi nasional itu untuk membangun ekonomi itu lebih besar. Apa kira-kira kiat-kiat Bapak untuk bisa mewujudkan itu? Terima kasih. Kenapa yang tanyaannya ketua orangnya terus ya? Yang lain boleh nanya kok. Ini kalau gini kan ujian beneran jadinya. Indonesia butuh entrepreneur lebih banyak. Dan hari ini masih sangat-sangat kurang. Saya suka karena Pak Ari nyantai UMKM. Ini kekuatan yang paling dasyat, gede, dan kadang-kadang saya sebagai pemerintah dimarahi oleh mereka. Bapak orang tidak peduli pada kamu. sedikit cerita saya. Setelah saya bergelut dengan mereka, saya dicolek oleh seorang netizen. Tentu ini generasinya Zed, Pak. Generasinya Zed. Iya, Pak. Anda paling cek, Pak. Dan millennial. Saya kayaknya Zed ya, Pak. Ya, Anda millennial lah. Millennial. Bukan baby boomers. Apalagi generasi kolonial. Tidak ada. Yang generasinya nyelek saya. Pak Ganjar kan IG-nya sudah 5 juta lebih Pak followernya. Kenapa Pak Ganjar dia gunakan itu untuk membantu UMKM jualan? Eh, ini saya. Ini. Karena rambut saya memang agak kolonial. Kurang merepresentasikan yang Zed itu. kami diskusi dengan mereka dan ternyata mereka membantu. Pak Ganjar hashtag aja deh, Pak. Apa ya? Hashtag UMKM gitu. Ah, enggak asik gitu. Lalu saya kasih nama Lapak Ganjar. Ganjar yang melapak di dunia UMKM dan orang-orang bahasanya, lah, Pak Ganjar. Itu juga bisa baca. Pada saat itu surprise buat saya pada saat pandemi kita buka dan orang jualan di situ. Bu Haris saya terharu, Bu. seorang perempuan bekerja di perusahaan besar mungkin dulu MNC kali dia. Dia keluar dari perusahaan besar itu dia tinggal di salah tiga dan kemudian dia jualan aksesoris. Dia jualan batik, jualan murik. Dan sudah pameran, Pak. Batal karena pandemi. Dia nangis. Saya tahu bagaimana kalau perempuan menangis dengan emosi. Itu bisa juga begitu. digunting-gunting kainnya yang mau pamer atau dilepar. Nah, akhirnya dia tahu dengan kemarahannya frustasi. Tapi dari guntingan dia sadar. Oh, kok ada orang rame-rame di akunnya Pak Ganjar enggak pahit. Oh, ternyata banyak produk yang disampaikan. Lalu dia ambillah guntingan kecil-kecil menjadi masker. Menjadi sarung tangan untuk ngangkat panci. Kemudian dia punya aksesoris yang jadi topi, jadi dompet, jadi tas. Jadi yang rencana untuk baju, untuk vision itu dipotong kecil-kecil. Lalu dia posting di tempat saya dan saya repost. Akhirnya, itu ceritanya. Saya tahu cerita itu setelah di rumah saya dikirimi sarung tangan untuk ngangkat panci sama masker. Saya lihat, ini keren amat. Packagingnya bagus amat. Saya cari di mana di salah tiga. Akhirnya, saya cari untuk saya bayar sebenarnya. Edukasi saya kira-kira gini. Mbak, terima kasih sudah kasih, tapi berapa harganya. Enggak ini untuk Bapak. Enggak. Anda sudah memberikan gratifikasi ke saya. Maka izinkan saya memberi. Dan saya akan lihat tempat Anda. Kira-kira mimpi saya begitu. Dan akhirnya, saya kunjungan ke salah tiga dan saya menemukan tempat itu saya masuk. Anaknya histeris, waaay. Pak Ganjar ke sini. Dia seberat dengan semangat malam timanya. Pak Ganjar tahu tidak setelah saya direbus. Sekarang orang pesan. Karena anaknya timbar gue. Dia catup. Yang kirim WA pertama sampai ke 10 dia catupin. Satu, dari mana Anda tahu produk kami? Dari lapak Ganjar. Dari mana Anda tahu nomor handphone kami, WA kami? Dari lapak Ganjar. Kenapa Anda membeli ini? Karena bagus. Setelah endorsement kita lakukan. Pak Ganjar tahu tidak penjualan saya naik 350 persen. Satu cerita inilah kemudian menginspirasi dan setiap weekend mengikut saya sekarang jualan produk UMKM. Pak Hari, setelah saya tanya UMKM itu produknya hanya tiga ternyata. satu program knowledge. Maka tugas pemerintah adalah memastikan yang punya usaha produknya bagus dan dia mengerti kalau kamu jualan pisang goreng maka tahu bumbunya. Dia tahu bumbunya. Ada tepung. Dan garangnya nggak boleh banyak-banyak. Dia tahu. Kalau kamu buat baju desainnya mesti bagus. Kalau sengaja dirobek seperti ini karena modus. Karena modus. Bukan sebuah kesalahan. Maka dia mengerti. Setelah dia tahu produk knowledge yang kedua oh bagus packagingnya bagus cara jualan udah bagus udah ke digital maka punya ilmu motret. Ngerti di motret produknya bagus. Kamu ngerti cara boarding on board di marketplace. Ngerti semua. Produk knowledge dalam menjualan. Ngerti. Ini kita latih. Yang kedua Pak Arie. Saat itu ternyata dia butuh harga semudah. Akhirnya saya punya kredit milenial. Kita kasih nama aja. Dengan suku bunganya sangat rendah karena ada orang pengusaha temen Pak Arie duitnya banyak ditaruh di bank jatuh. Pak kami nggak minta bunga Pak. Kalau Bapak mau putar ini untuk UMKM kami senang. Ada ternyata skill seperti itu. Akhirnya kita tidak beban. Hanya untuk administrasi kira 2% setahun. Eh anak-anaknya semua. Itu kemudian kita dorong. Akses permodaran. Maka kemudian waktu itu kita pikirkan kenapa kami punya kurus sendiri dengan suku bunga 7%. Plafonnya 25 juta. Cukup untuk UMKM kita sebut sebagai Mitra Jateng 25. Maksudnya 25 juta. Bapak Ibu ini praktek-praktek yang menurut saya lumayan terlaksana di sana. Akses modal. Lalu bagaimana mereka tahu kita buatkan semacam co-working space saya kasihi nama hetero space. Mau boleh di sana teteh bengek all about business. Startup dan seterusnya. Kita buatkan lomba-lomba waktu itu di Jawa Tengah dan saya di protes. Kenapa Pak Ganjar Jawa Tengah aja? Boleh dong kami Jawa Timur ikut. Akhirnya kita buka nasional. Lomba. Lomba. Namanya hetero for startup. ya biar namanya agak gimana gitulah. Anak-anak muda dia gensinya ikut. Luar biasa. Ada yang inter-brainer ada yang socio-brainer. Dan ini sangat-sangat membuat anak muda wow. Wow efeknya terlalu. Setelah produk knowledge akses muda terakhir Pak jangan dilepas. Termasuk kawan-kawan PMI Pak. Kerja migran kita. Pekerja migran itu rata-rata dua tahun diperbarin. Dua tahun diperbarin. Saya ngobrol dengan Hongkong dengan Taiwan dengan Malaysia Arab Saudi. Kita ngobrol semua dengan mereka. Apa yang Anda cita-citakan? Anda mau kerja gitu terus? Enggak lah Pak. Saya mau pulang. Bagaimana duit Anda dibelanjakan? Saya kirimkan Pak. Maaf. Ini ibu-ibu hebat. Perempuan ternyata lebih hebat dari laki-laki. Maaf ya para laki-laki babakan hati babakan hati. Babakan hati. Saya datanglah ke Hongkong suatu ketika saya tanya berapa Anda kirimin untuk keluarga? 500 ribu. Eh pelit apa? Gitu. Anak saya sakit imi sendiri suami saya sakit imi sendiri. Pesen untuk anak saya ini untuk sekolah. Pesen untuk suami saya kamu urus keluarga. Kenapa enggak kamu kirim semua? Nanti kawin lagi Pak. Ini keluhan ibu-ibu maaf loh saya terbuka ini. Bapak-bapak tolong jaga perasaan ayah. Pada saat itulah kemudian saya sampaikan apa kemudian yang perlu kamu latih. Kami tolong dilatih pertanian. Gimana di Hongkong mau latihan pertanian? Tantanya siapa? Mau masuk di gedung? Kamu harus dijadikan kamu harus jadi seorang fund manager. Maka kamu investor. Yang harus dilatih yang di rumah. Maka saya gampingi. Pendampingan itulah yang ketiga. Maka kamu investor. Kamu keluarin dikit-dikit. Mereka yang di rumah disiapin. Oh UMKM. Oh restoran. Oh pertanian. Macem-macem. Maka kami akan jemput kedatangamu dan kamu akan stay di Indonesia selamanya. Kamu akan bersama keluarga. Pahagia. Pendampingan. Kami mendampingi cukup tidak. Saya ajak kampus untuk bermitra. Kampus yang bermitra inilah kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan merdeka pelajar. Jadi UMKM-nya itu Pak. Kalau Indonesia ini punya perbankan yang berbihar. Kasih dong perbankan untuk petani sendiri, skinnya sendiri dengan pola cara bayarnya bayarnya kalau panen. Bukan bulanan seperti penguluh-penguluh atau pengusaha-pengusaha gede investor-infektor yang gagiannya juga bulanan. Mereka tidak bulanan. Mereka pusingan. Atau melayang cukup harian seperti one division. Mereka butuh modal untuk apa? Untuk beli logistik, untuk beli BBM. Itu aja sebenarnya. Kenapa skin berbankan kita nggak bisa? Harus dipisahkan agar mereka kemudian bisa mendapatkan itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati tolong jangan tanya lagi. Saya sudah ketubuh di jawatan harus balik ini. Kalau berkenan dan nanti sudah ada dukungan dari Perindu undang saya lagi. Mengapa lakukan peranak? Selamat malam Allah. Kalau ini bukan gratifikasi. Terima kasih. Kepada teman-teman fotograman kolomong. Ya.